Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, Sumatera Barat akhirnya berhasil ditangkap pada Kami 19 September 2024 sore. Polisi pun bersyukur atas penangkapan ini, karena tersangka sebelumnya selalu lolos dari kejaran aparat. Kapolos Padang Pariyaman, AKBP Ahmad Faisal Amir menyinggung peran masyarakat yang ikut membantu penangkapan. Ia menjelaskan, tersangka Ies ditangkap saat bersembunyi di sebuah loteng rumah di daerah Kayu Taman. Rumah itu sebelumnya dicurigai oleh warga karena terkunci dari dalan, padahal tidak berpenghuni. Berbekal laporan dari warga, polisi pun mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan. Sebelumnya, Ies menjadi burun selama 11 hari karena membunuh Niakur Niasari 18 tahun. Jaset korban ditemukan terkubur dalam kondisi tanpa busan atak jauh dari rumahnya pada Minggu 8 September 2024. Saat ini, polisi masih mendalami motif IES membunuh korban. Kemudian, apakah betul pelaku tetangga? Alhamdulillah, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang telah membantu dalam pencarian tersangka. Tepat tadi jam 3 sore, kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari. Dan benar, sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas dan gambar yang kami miliki dengan saksi-saksi yang ada. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.